ya kembali lagi di channel Cucu Twitch Studio di video kali ini kita bakal kasih tahu lagi tutorial pasang alarm untuk kali ini kita pasang alarmnya MP ini yang MP1 yang one way ini alarm nya modulnya udah ada di motor sana sekarang lagi proses masang alarmnya nih ini kita pemasangan di motor vario 125 motor vario 125 ini modulnya ditaruh di depan sini ini modul di tabletis ini ini songket alarm ini khusus untuk vario kabel oranye nya dibikin dua jadi digabung kabel oranye digabung dibikin dua bikin dua ini kan pakai kabel pink nih soalnya kalau buat kabel pinknya ini di sini enggak kepake yang yang dipakai kabel abu-abu gitu nih masuk ke sini ini larinya ke sini untuk kabel kuning masukin ke songket putih warna putih ini kabelnya yang satu kabelnya warnanya oranye ini yang satunya lagi abu-abu nih yang warna kuning terus yang biru alarm nih masuk ke songket merah warna kuning strip hijau sini nah ini kan kabel pink nih tadi yang digabung sama sama kabel oranye ini yang kabel pink ini nyambung ke warna hitam hitam nih sini ya bareng sama hitam yang pink terus ini masanya ditaruh di sini masanya di situ dan untuk kabel merah alarm ini nyambung ini nyambungnya ke sini harinya nih ke sini tuh yang merah sambung ke merah juga sini nah untuk kabel oranye yang digabung sama pink ini masuk ke hitam strip putih nih hitam strip putih ada dua ya cara ngebedainya begini aja ini posisi ke bawahin aja begini yang ada jadulannya itu paling sebelah kirinya ada di yang kirinya ya jangan disambung yang di kanan ini bukan soalnya nah ini masuknya ke sini sambung sini terus satu lagi kabel abu-abu nah ini kabel abu-abu larinya ke pulser ini nyambungnya ke sini ke biru strip putih putih kuning Oh iya kuning strip kuning dah itu enggak perlu relay bisa langsung ini mah vario enggak perlu diri relay jadi yang merah tadi ke sini ini adanya di sini di bagian sini nih pokoknya ngelip disini nih pokoknya tuh terang-terang-terang ini aja dicabut aja diambil kanan dari sini memang agak ini merah di situ yang hitam di sini sini dimasang yang kuning di situ tuh yang gampang ini biru di situ musernya di sini nah ini udah semua ini pemasangannya tinggal nyoba ya Mas ya iya tinggal pasang bodinya lagi Oke nah ini lanjutan video dari semalam ya semalam kan udah dipasang alarmnya dan belum dicoba karena udah malem nggak memungkinkan buat kita coba-coba alarm karena berisik jadi kita coba untuk siang hari ini ya ini alarmnya udah nyala nah tuh ini ada empat tombol seperti biasa ada gembok gembok buka sirine sama starter kita coba dulu starternya dua kali jadi dia ada jedanya lima menit eh nggak nyampe lima menit sih pokoknya lumayan lama baru nah mesinnya nyala soalnya dia ada jeda injeksinya jadi buat motor injeksi dia paling aman banget jadi dia ada jedanya ya udah nyala starternya matiin bisa gembok buka nah terus kita coba kunci kunci ya ini kita kunci ada goyang udah goyang alarm udah bunyi mode bobolnya di starter nggak bakal bisa nggak nyala terus ada mode silent ada mode silent nya pencet aja ini gembok tutup tahan sampai lampunya kedip nah ini lampunya udah kedip ini mode silent nih nah dia cuma kedip doang nggak bunyi kalau mode silent tapi kalau kontaknya dijubul dia bakal bunyi ini mode silent nih tuh kan ini nggak bisa diapapain nah dia tuh ada fitur lagi namanya eh auto lock buat ngeaktifin auto lock dia udah gini aja nih dibiarin ntar dia ngelock sendiri ditunggu aja kurang lebih satu menit sampai dua menitan dia ntar ngelock sendiri lampunya kedip biasanya nah nih lampunya udah kedip ini berarti fitur auto locknya sudah nyala kalau fitur auto locknya sudah nyala ini digoyang bunyi jadi kita nggak perlu pakai remote dia udah ada fitur auto locknya jadi kalaupun kita lupa kita jalan aja motor ditinggal dia tetap ada alarmnya aktif alarmnya gitu setiap mau jalan dibuka kuncinya dibuka nah ini baru bisa jalan tuh normal ada juga fitur yang namanya eh operasionalnya semua dari remote jadi biarpun ini kuncinya ada disini kalau tanpa remote dia nggak bisa nyala sebentar ya caranya buat nyalain fitur eh pakai remote jadi tekan tahan ini tombol petir gemboknya pencet enam kali eh sorry tujuh kali ya tujuh kali lampunya bergedip nah ini udah selesai matiin jadi eh ini tuh buat fitur semacam kayak kayak endless ya jadi biarpun kuncinya disini kalau nggak ada remote motor ini nggak bisa jalan jadi ini posisi kontak mati kita hidupin ada bunyi bip ini kita starter kayak gimana pun nggak bakal bisa karena kita belum nyalain eh apa ya namanya persetujuannya dari remote nah kalau kita pencet ini nih tombol petir sekali nah dia ada bunyi bip panjang nah ini kita baru bisa nyalain tuh nyalain tuh nyalain dia udah jadi persetujuannya dari remote baru bisa nyalain ini fitur-fitur yang menurut saya bagus di MP karena dia modelnya ketergantungan sama remote tapi yang harus diwaspadai dari fitur ini kalau kita ketinggalan remote itu otomatis motor nggak bakal bisa berfungsi biarpun dia ada kuncinya kalau nggak ada remote nya dia nggak berfungsi jadi misalnya kalau yang bagi yang pelupa motornya eh kuncinya nggak pernah dicabut ditaruh sini fitur ini berguna karena buat kita yang lupa kuncinya di sini aja biarpun dinyalain nggak bakalan bisa soalnya dia harus pakai remote nyalainnya gitu ada persetujuan remote kita pencet tombol petir dulu baru bisa nah ada lagi fitur hazard nih atau ada fitur hazard dipencet aja ini ada tombol tahan ini starter apa iya petir ya petir tahan sampai 5 detik kalau nggak salah nah ini tahan 5 detik nah tuh dia hazardnya tuh nyala mode touring buat matiinnya tombol buka aja nah dia udah mati ini terus ada lagi fitur stand sendnya bunyi pencet tiga kali ini tahan ini tiga kali itu dua tiga nah ini ini nyalain jadi nyalain zebron yakin TO dieses di masuk disini tak ikisi saat Oke sekian aja review Dari Remote MP ini ya Kurang lebih Fiturnya sama Sama remote-remote lain dia ada antibegalnya juga Jadi kalau lagi di jalan terus kita matiin Terus bunyi itu Ada antibegalnya Nanti video selanjutnya kita bakalan Kasih tau jaraknya Antara MP, Phoenix Sama alarm yang lain Kalau untuk fitur-fitur yang lain kayak Alarm, kayak silent dia ada Cuma tambahannya dia ada mode hazard Ada auto locknya Terus ada sendnya bisa bunyi Terus ada Fitur Nyalainnya harus dari remote Jadi Ada persetujuannya remote Bagus sih kalau menurut saya Alarm MP ini buat bagi kalian yang mau Pasang alarm Alarm MP patut dipertimbangkan Oke sekian aja dulu Dari video kali ini Ditunggu video selanjutnya ya Di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel ini biar gak ketinggalan Video-video terupdate nya Terima kasih Lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih.